Memperingati World Press Freedom Day tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah acara tahunan bagi insan pers sedunia. Acara yang berlangsung 1 hingga 4 Mei 2017 direncanakan akan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala pada 3 Mei. Acara ini diikuti oleh kurang lebih 1.300 jurnalis dari dalam maupun luar negeri. Di hari pertama dan kedua digelar workshop dengan tema yang berbeda-beda. Acara ini mengambil tema besar, Critical Minds for Critical Times, Media's Role in Advancing Peaceful, Just and Inclusive Societies. World Press Freedom Day yang diperingati setiap 3 Mei bertujuan untuk mengajak wartawan mengevaluasi kebebasan pers di seluruh dunia. Selain itu bertujuan mempertahankan media dari serangga terhadap kebebasan wartawan, serta memberikan penghormatan kepada nyawa saat menjalankan profesi menjadi jurnalis. Jadi itu akhirnya mereka gak sekolah, padahal harusnya berkujian-kujian sekolah. Karena memang gak boleh ada selama itu sedang... Cuma dalam situasi kesempatan kepada Bapak-Ibu sekalian yang ingin bertanya saya... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.